Tips cara mengatur sensitivitas lampu rem belakang Pertama, cara setelnya itu kita cukup pakai tangan aja, nggak perlu alat apa-apa Dan cara ini berlaku untuk motor dengan rem cakram atau tromol Bagian mana yang kita setel yaitu bagian ini nih, disini nih Dia plastik ya, jadi bisa diputar ke kanan atau ke kiri Itu mengatur ketegangan si pair yang ada di bawah situ nih Jadi bawah itu ada pair, pair itu berhubungan sama tuas rem Jadi dia pairnya itu semakin tegang, maka kita colek dikit aja nih, kita injek dikit Lampu rem itu langsung aktif Sedangkan kalau kita set pairnya itu makin kendor Jadi ada sedikit jarak main Yang misalkan kaki kita bertemu disini, itu lampu rem nggak langsung nyala